Nah oke guys, jadi welcome back di intro channel bersama saya Indra Mirudin So hari ini kita baru sunmori ya, dan ini baru beresunmori, kita bahas santuy dan ngobrol santuy ya Dan kita mau bahas suka duka ataupun biaya apa aja atau perawatan apa aja yang harus kita lakukan pada motor all new NMAX Connected ini Ya sebenernya semua motor hampir sama ya prinsipnya, tapi ini yang saya lakukan Supaya performa motor kita tetap terjaga dan kondisi mesin enak, tarikan enak, posisi motor pas dibawa jalan juga tetap enak Oke ada beberapa hal yang harus diperhatikan sama temen-temen, kalau seandainya punya motor all new NMAX ini Khususnya ini kan saya juga udah hampir 3 tahun ya pake dari awal rilis 2021 gitu kan, sampai dengan sekarang Oke Nah tips merawat motor LMAX NMAX new temen-temen, tips yang pertama Itu pastikan temen-temen rajin ganti oli ya Jadi pastikan temen-temen rajin ganti oli, karena kenapa oli itu ibarat darahnya motor Ya darahnya motor dimana itu juga menjaga Supaya posisi mesin tetap bagus, gak banyak kotoran yang ngendap gitu kan Nah nanti posisi oli motor itu dipake gak dipake sebenernya ada baiknya untuk tetap diganti Apalagi kalau memang temen-temen mobilitasnya cukup tinggi gitu kan Nah sebaiknya pergantian oli motor itu setiap kapan gitu kan Nah ini kan masih banyak yang gimana gitu ya Nah mau olinya merek apapun gitu kan Misalkan temen-temen yang suka pake kastro, shell, mungkin oli bawaannya Yamaha, Yamaha, Makhluk gitu kan Itu sebaiknya ganti oli itu di setiap 3000 km Nah itu alangkah baiknya ya rekomendasinya Karena untuk sekelas motor sih apalagi dengan kapasitas mesin yang biasanya cuma 1 liter atau kurang gitu kan NMAX ini malah cuma 900 mili gitu kan Nah bagusnya sih ganti itu setiap 3000 km Kalau kita pakenya jarak gitu kan Karena di speedometer juga kan pasti ada pengingat tuh oli udah waktunya ganti dan belum itu pasti biasanya tulisan oilnya nyala Nah usahakan ganti setiap 3000 km Atau kalau misalkan dari waktu Misalkan motornya memang jangan dipake nih paling seminggu sekali atau dua minggu sekali Itu alangkah baiknya ganti setiap 3 bulan temen-temen Karena dipake gak dipake gitu kan Oli tetap bekerja Apalagi kalau misalkan temen-temen suka panasin motor 3 bulan itu kalau bisa diganti Ya bukan berarti boros Kalau misalkan ah gak masalah sebelum 3000 Gak kita ganti gak apa-apa memang Ada riset juga bilang Gak diganti juga gak apa-apa Tapi ini cuma pemikirannya saya aja Bahwa kadar oli pasti akan berubah Dan setidaknya kita menghindari kotoran-kotoran yang namper di bawah gitu kan Yang ngendap di bagian bawah di filter oli segala macem Jadi 3 bulan sekali alangkah baiknya kita tetep ganti ya Ataupun 3000 kilo Nah itu yang pertama dari oli ya guys Jadi usahakan tetep service rutin Kalau 1 bulan sekali udah nyampe 3000 kilo ya tetep harus diganti Atau misalkan 2 bulan nyampe 3000 kilonya 3 bulan tetep ganti Tapi misalkan dalam 3 bulan belum nyampe 3000 gimana bang Nah ya tetep usahakan ganti juga dalam waktu 3 bulan sekali Oke itu yang pertama Yang kedua Rajin bersihkan CVT guys Khususnya untuk NMAX new ini Atau NMAX baru Itu CVT nya rawan banget gerdeg Kalau misalkan kita yang bener-bener males gitu kan Cuman ganti oli, ganti oli, ganti oli doang Saya pastiin lambat lau nanti CVT kalian bakal kena penyakit gerdeg Karena itu kotoran di dalamnya dari gesekan dari kampas gandanya Dari gesekan roller ataupun gesekan panbelnya Itu lama-lama kotorannya akan menumpuk Dan biasanya itu yang membuat motor Matic kita Atau khususnya di NMAX itu menjadi gerdeg Nah makanya Langkah baiknya sih teman-teman tetep dibersihkan ya Oke kita speeding dulu guys Oke Jadi itu ya Buat CVT usahakan sih Berbarangan dengan ganti oli berapa banding 1 Ya 2 banding 1 lebih bagus Kalau teman-teman ada budgetnya atau bisa bongkar sendiri Atau 3 kali banding 1 juga bisa Jadi 3 kali ganti oli, 1 kali bersihkan CVT itu boleh ya Itu supaya setidaknya menjaga posisi performa CVT kirian kita itu tetap stabil Itu yang kedua Nah yang ketiga Masalah ngebersihin throttle body guys Perawatan di NMAX Kalau kilometer motor kalian masih rendah Itu nggak perlu Dibersihin juga nggak masalah ya Tapi usahakan Bersihin throttle body itu di setiap 10.000 kilo Nah di 10.000 kilo Atau memang dirasa Ya nggak perlu sih Apalagi kalau misalkan kalian pakai Pertamax itu ya Jarang dibersihin juga nggak masalah Cuman kalau misalkan buat kita yang user Pertalite gitu ya 10.000 kilo atau di 8.000 kilo itu kita bersihin throttle body Nah cara bersihin throttle body itu beda-beda ya Ada yang dibuka TB-nya gitu kan Cuman itu kan biaya dan waktunya nggak sedikit ya Ada yang misalkan mau semprot langsung dari bagian filter gitu kan Dari sebelah kiri Dari bagian filter ditodong disemprot langsung sambil digas Itu juga boleh Cuman resikonya kalau kita bersihin throttle body dari filter Itu secara nggak langsung guys Itu si throttle body pada saat bekerja dimasukin air Dan itu lama-lama akan berakibat fatal gitu ya Nanti pembakarannya jadi nggak maksimal Nanti banyak kerak Dan kotoran-kotoran yang di filter pun Mau nggak mau nanti ikut kebawa ke ruang pembakaran Jadi Bagusnya sih untuk bersihin throttle body ya Di 10.000 kilo Kita tetap kalau bisa usahakan Bongkar si throttle body dan bagian injektornya Itu kita bersihin Nah itu aja guys Untuk perawatan motor N-Max Dan yang pasti Kalau pengen performa motor kalian tetap maksimal Usahakan pakai bensin sesuai dengan rodnya Sesuai dengan kapasitas motornya ya Bahan bakarnya misalkan Pertalite atau pertamak Ya pertamak saja Tapi kalau misalkan buat kita-kita Yang pengguna pertalite nggak apa-apa Yang penting nanti rajin bersihin filter Ruang pembakaran, throttle body dan lain-lain Nah yang keempat Setelah tadi pertama kita bersihin Eh sorry Ganti oli Bersihin bagian CVT Terus bersihin bagian throttle body Yang saya rasakan Yang saya rasakan ya Untuk menjaga atau merawat motor N-Max ini Salah satu yang terpenting itu Dari tekanan ban Sebenarnya untuk suhu tekanan ban itu penting Nggak penting Tapi memang penting guys Alangkah baiknya Teman-teman pakai isi angin tekanan ban Sesuai dengan rekomendasi Nah cara ngeliatnya dimana Nanti teman-teman buka aja jok Nanti ada di sebelah kanan itu Ada tulisan tekanan ban ya Kalau nggak salah untuk N-Max ini Tekanan ban depannya itu 22 Rekomendasinya Belakangnya 29 atau 28 ya Nah tapi biasanya Kalau saya dilebihin Depannya saya isi 24 atau 25 Belakangnya saya isi pas di 30 Supaya nggak terlalu kempes juga ya Dan nggak terlalu keras nantinya Nah itu secara nggak langsung Kalau bannya kempes Kalian itu akan mempengaruhi performa Karena motor bakal jadi berat ya Tarikan berat Nanti ke bensin bakal jadi terasa lebih boros Itu guys So yang terakhir Untuk perawatan motor N-Max ini Nggak ada lagi ya Paling kita tinggal ngerawat ban Pengereman mungkin Kampas rem Minyak rem itu juga Sering dicek ya Apalagi kalau kalian yang sering perjalanan jauh Karena itu resiko juga Kalau misalkan sampai rem kita nanti panas Overheat sampai rem blong dan lain-lain ya Oke Jadi itu guys Cara kita merawat motor N-Max ini Jangan lupa rajin dicuci juga ya So males-malesnya kalian usahakan Ya sebulan sekali atau dua bulan sekali lah Ya sekotornya aja gitu Kalian di steam guys Nggak lama Paling ngabisin waktu 20 menitan gitu Atau setengah jam ya Buat nyuci motor Dan biaya juga nggak Nggak mahal kok Paling 20 ribu mungkin ya Kalau untuk sekelas motor kayak gini 20 ribu 25 ribu Cuci motor Supaya apa Supaya kerak-kerak Kotoran dari ban Apalagi di bagian CVT Dan bagian sepakur depan Itu nggak nempel Karena Secara nggak langsung Apalagi misalkan motornya Kalian sering pakai hujan-hujanan Itu nanti Kerak dan karat Bakal pada nempel Dan itu nggak bagus Nanti kalau udah karat Nanti bisa keropos guys Kayak produk tetang kecil ya Cuman ya sama aja lah Intinya semua motor Harus rajin dicuci juga ya Tapi dicuci tiap hari Juga jangan lah ya Nanti Bacah terus Kondisi Rangka bagian dalam Dan itu lama-lama Nanti akan menimbulkan karat Oke Jadi guys Itu aja Untuk cara tips Perawatan motor NX Apalagi Yaudah nggak ada sih Kaki-kaki Perperan gitu Nggak ada kok Ban Paling segitu-gitunya Mesin juga ya Segitu-gitunya Doang Kalau motor kita masih standar sih Nggak perlu ada perawatan khusus ya Oke Oke Jadi Itu aja guys Untuk tips Dalam Merawat motor NX Jadi Nggak ada Nggak ada hal-hal lain gitu ya Kecuali Kalau teman-teman emang Motornya motor kontesan Atau motor yang memang luar biasa gitu ya Udah modip-modip Sayang sama part-partnya Bisa dilakukan perawatan Perawatan ekstra ya So itu aja guys Untuk video kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Untuk kita semua Jangan lupa di like Share, komen Dan juga di subscribe Untuk channelnya Dan saksikan terus Update-update video selanjutnya Dari saya di Indro Channel Tengah-mudahan bermanfaat